Beliau bisa meluruskan tulang yang menggeser. Itu memang punya ritual khusus dari daya pasir atau daya pasir. Daerah Tanak Rokot itu adalah banyak daya pasir yang menguasai minyak bintang. Ada bintang khusus di langit yang akan keluar setiap bulannya. Mereka itu membuat minyak dengan ritual-ritual khusus jadilah minyak bintang. Yang saya lihat selalu kurdian selalu menemani dia, ada seorang kakek-kakek tua yang membantu dia untuk melakukan pengobatan itu. Yang saya lihat yang kakek-kakek ini yang selalu masuk ke dalam tubuh dia. Seperti kayak kacang kesulpan. Mengapa saya mengadakan pengobatan di pasir? Karena saya mau bertemu sama orang banyak dan bermacam suku supaya saya bisa membantu orang yang tidak laku. Pasapasi Bongkar Kesaktian Idadayak saat obati pasien Nyai Dewi bukan dari baju adat, tapi paranormal Nyai Dewi Rantian memukai rahasia kesaktian Idadayak dalam membati pasienya. Menurutnya, letak kekuatan Idadayak ada pada gelang yang dipakai di tangan dan kaki. Nyai Dewi Rantian yang juga berasal dari suku daya, awalnya mengontari baju adat yang dipakai Idadayak di setiap praktik pengobatannya. Katanya Dewi, ciri asuku daya dalam melaksanakan sebuah ritual pengobatan memang kerap memakai baju adat. Leluhur dia itu orang tua, kakek-kakek seperti itu, dan juga selalu pakai baju adat. Dan dia pasti memakai baju adat. Katanya Dewi Rantian seperti di putih post.id. Tetapi, kata Nyai Dewi, kekuatan Idadayak seungguhnya dari gelang yang dipakai. Gelang itu menurutnya merupakan warisan dari leluhurnya. Tapi yang turun-temurun itu sebenarnya bukan dari baju, tapi gelang tangan dan gelang kakinya ucapnya. Sementara itu, terkait pengobatan Idadayak yang tampak tidak masuk akal, Nyai Dewi bilang bahwa hal demikian memang adanya berkat bantuan dari sosok leluhur. Kan ada leluhur yang bantu, kalau kita punya leluhur itu kadang kita juga gak masuk akal ucapnya. Dia melanjutkan sosok leluhur itu merasuki idadayak saat mengobati pasiennya. Ini tampak dari saat idadayak seperti merapalkan mantra-mantra sembari memenjamkan mata. Makanya setiap ngebati dia selalu menutup mata, kadang menurut dia berbeda. Terus kepala dia goyang-goyang itu kan leluhur yang masuk. Jelasnya, Nyai Dewi lantas sunggapkan sosok leluhur dari idadayak adalah berwujud lelaki tua. Kata dia leluhurnya ini selalu menemani setiap idadayak memuati pasiennya. Waktu itu saya melihat videonya, saya senyum karena saya lihat ada wujud kakek-kakek tua. Ungkapnya Dewi rantian. Untuk diketahui pengobatan Nyai Dayak belakangan ini jadi perbincangan hangat hingga viral di media sosial. Ribuan orang berbondong-bondong mendatangi lokasi praktik pengobatannya yang kerap berpindah-pindah. Terusnya, praktik pengobatan idadayak di Cilodong Depok sampai harus dibatalkan oleh aparat karena membeludaknya pasien yang datang. Bahkan di jalan sekitar lokasi yang hendak dijadikan tempat pengobatannya pun macet total. Asal-usul sektihan idadayak terungkap, berawal dari jualan obat hingga bertahun-tahun tak pulang. Nama idadayak belakangan ini terus jadi perbicaraan. Hal ini terkait kemampuannya mengubati penyakit dalam waktu singkat. Viruannya nama idadayak membuat seng anak bersuara terkait sama ibu. Anak tunggal idadayak Herman Ida Andriani baru-baru ini bukan suara perihal sosok ibunya. Dilansir tribun kaltim Herman menceritakan, asal-usul kesaktian idadayak yang kini diklaim, mampu mengubati berbagai macam penyakit. Seperti diketahui, idadayak belakangan viral karena dianggap mampu mengubati patah tulang. Saru kejepit, keseleo, strok hingga lumpuh. Karena kemampuannya itu, idadayak pun dijeluki wanita sakri. Terkait sosok idadayak, Herman bercerita panjang lebar. Diakui Herman ibunya memang sejak dulu sudah bergeliling daerah untuk melakukan pengobatan. Sebelumnya Herman menceritakan asal-usul idadayak. Dua tahun tak pulang ke rumah, wanita 51 tahun bernama asli Ida Andriani itu adalah warga transmigrasi lokal yang bermungkin di desa Pasir Balengkok. Kenyabatan Pasir Balengkok, Kebupaten Pasir, Kalimantan Timur. Bisa membati pasien dengan berbagai jenis penyakit. Idadayak pun tenar dan sering mendatangi beberapa daerah. Dari dulu, ibu memang sudah bergeliling di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Seperti Sumatera, Pamuwa, Sulawesi. Pokoknya macam-macam sudah dikunjungi. Akui Herman dikutip pada kamis kemarin. Sejak 2021, Idadayak diakui Herman tak pernah pulang ke rumah. Sebelumnya Idadayak memang sudah sibuk dan jarang pulang. Namun hal itu lantaran Idadayak menjualan obat ke berbagai daerah. Bukan melukan pengobatan. Kalau dulu itu tidak ada pasien lokal yang datang ke sini karena mungkin belum banyak yang tahu. Cuman kalau sekarang semenjak viral banyak yang datang. Ibaratnya dulu hanya pulang setirahat 2 minit. Dan paling lama kemarin itu semenjak COVID-19 sampai 6 bulan di rumah bungkas Herman. Gendati tak pernah pulang ke rumah, Idadayak tak pernah putus komunikasi dengan sang anak tunggal. Herman mengaku selalu menelpon Idadayak lewat telepon seluler. Jarang pulang ke Kaltim, Idadayak kini menempati rumah di wilayah Bogor. Sering komunikasi biasanya juga bertanya tentang kamar kami di rumah. Dan terkadang menyampaikan lokasi pengobatannya kalau sekarang ini ada di daerah Bogor, ucap Herman. Selama berpergian ke berbagai daerah, Idadayak selalu ditemani sang suami. Suami Idadayak lah yang jadi sosok penting di bisnis penjualan obat untuk pasien. Biasanya cuman bapak yang menampingi. Ibu yang memasarkan obatnya sembari memberi pengobatan dan bapak membantu tunggu mengukus obat. Dan kemudian diserahkan ke pembeli cerita Herman. Asal-usul kesaktian. Lebih lanjut, Herman pun bercerita tentang kesaktian sang ibu. Awalnya diakui Herman, Idadayak hanya sebagai penjual minyak urut yang merupakan warisan turut temurut keluarga. Lalu tiga tahun kebelakang, atau mulai tahun 2020, Idadayak belajar menyembuhkan orang. Sejak saat itu pula, Idadayak jadi alih mengobati berbagai penyakit menggunakan minyak urut keluarganya. Kelajulan obatnya itu sudah bertahun-tahun. Sementara untuk melakukan pengobatan ke pasien itu, kisaran tiga tahun baru bisa. Akui Herman. Di akui Herman, sang ibu biasanya mengobati pasien patah gelap. Namun diungkap Herman, Idadayak tak segan memberitahu pasien jika penyakit yang diritanya tak bisa disembuhkan Idadayak. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan, ibu juga tidak tahu mana yang bisa disembuhkan dan tidak. Kalau tidak bisa, pasti ibu menyampaikan tidak sanggup. Namun sekiranya masih bisa, pasti diusahakan ungkap Herman. Kontra soal pengobatan Idadayak. Tak melalui pujian pengobatan Idadayak juga menuai kontra dari para ahli. Dokter spesialis ortopedi bernama Hari Jonathan baru-baru ini mengurai komentar pedas untuk Idadayak. Dokter Hari memberi peringatan kepada masyarakat terkait pengobatan Idadayak. Alasannya adalah karena seorang yang dalam kondisi patah tulang, bengkok, atau kesedio. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan rongan, bukan langsung ditindak. Namun jika para pasien tersebut dipaksakan untuk tulangnya diluruskan seperti metode Idadayak, maka menurut dokter hari akan ada bahaya jangka panjang, yakni sarap hingga otot pasien bisa rusak.